Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di channel soal bagus Kali ini soal bagus akan membahas tentang Matematika ya Pelajaran matematika Tentang pecahan ya Tepatnya membandingkan pecahan Nah sebelum dilanjut Silahkan di subscribe dulu bagi yang belum Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Dan bagi yang sudah soal bagus Usapkan terima kasih Oke kita lanjut saja Ke pembahasannya Tapi sebelumnya Berikut ini Kita Ulang lagi ya Tentang pecahannya Ya Misalkan Soal bagus sudah punya satu pecahan Misalkan satu per Dua Yang atas ini adalah Apa namanya Disebut Pem Pembilang Yang bawah ini Pembilang Penyebut Nah ini jangan lupa ya Yang atas ini Pembilang Dan yang bawah adalah Penyebut Ini penting sekali Karena nanti Dalam perbandingan pecahan ini Akan Fokus Ke penyebut ya Oke Berikut Adalah Ilustrasinya Ini ada sebuah Soal ya Sekarang bandingkan Satu per empat bagian kue coklat Dan sepertiga bagian kue panila Nah disini Coklat ini Satu per empatnya Satu Dua Tiga Empat Yang 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 coklat ini Satu per empatnya Dan yang sebelah sini Ada satu deretan Kue Kue panila Dan yang Disorot ini Satu per tiganya Satu per empat Dan satu per tiga Kita lihat Perbandingannya Untuk satu per empat ini Dalam satu deret ini Dibagi empat Dan satu bagiannya Satu per empat Ukurannya lebih Kecil dari Yang satu per tiga Nah disini Dilihat Penyebutnya Nih Satunya pembilang Yang empat Penyebut Ini satunya pembilang Yang tiga Penyebut Nah yang harus diperhatikan Untuk Membandingkan pecahan Yang beda Penyebutnya Ini penyebutnya empat Ini penyebutnya Tiga Nah catatannya adalah Semakin kecil Penyebutnya Maka nilainya Semakin besar Diulang ya Semakin kecil Angka penyebutnya Maka nilainya Semakin Besar Untuk Pecahan yang Perbandingkan pecahan Yang tidak Sama ya Penyebutnya Oke disini Kita lihat Ini untuk Satu per empat Sama satu per tiga Satu per empat Lihat ukuran kuenya Ini kecil Satu per tiga Ini Besar ya Nah sama Dilihat dari Angkanya pun Dari Angkanya pun Untuk satu per empat Ini lebih kecil Dari satu per Tiga Maka Untuk Menjawabnya Ini menggunakan Pertidaksamaan Ini untuk Satu per empat Titik Titik Satu per Tiga Maka Untuk Mengisinya ini Menggunakan Pertidaksamaan Kurang dari Satu per empat Kurang dari Atau lebih Kecil Dari Satu per Tiga Oke Bisa dipahami Oke Kita lanjutkan Nah Kita lanjutkan Ini untuk Kita langsung Isi ya Sambil dibahas Oke Nah Ini Yang tadi ya Satu per empat Satu per tiga Jadi jawabannya adalah Satu per empat Lebih Kecil Dari Satu per Tiga Nah sekarang Yang ini Dua per empat Dan dua per tiga Ingat ya Patokan yang tadi ya Semakin kecil Penyebutnya Maka nilainya Semakin Besar Berarti Empat Dua per empat Sama dua per tiga Itu Sama Lebih Kecil Dari dua per tiga Dua per empat Lebih kecil Atau lebih sedikit Dari dua per tiga Ya Oke lanjut Selanjutnya Tiga per empat Dan Tiga per tiga Kita lihat ya Bentuknya Dari bentuknya saja Untuk ukuran Tiga per empat Sama tiga per tiga Sudah beda ya Patokannya tadi Smart Untuk Apa Untuk perbandingan Yang tidak sama Penyebutnya Nah dilihat Tiga per empat Dan tiga per tiga Nah disini Yang Ini penyebutnya Tiga Sedangkan yang Sebelah kiri Ini penyebutnya Empat Berarti Ini Sama ya Kayak tadi Tiga per empat Lebih Kecil Atau kurang dari Tiga per tiga Sedangkan Kalau ini disederhanakan Tiga per tiga Itu sama dengan Satu Tiga per empat Ini kurang dari Satu Oke Bisa dipengerti Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Oke Selanjutnya Bandingkan Antara Satu per empat Dan Satu per enam Oke Masih seperti yang tadi Lihat bentuknya Ini masih dengan Ilustrasi gambar ya Kalau nanti Tanpa ilustrasi gambar Ini satu per empat Dengan satu per enam Dibandingkan Menjadi Satu per empat Lebih Lebih apa Lebih Lebih besar Dari satu per Enam Kenapa Karena tadi Kalau dilihat dari Angka Satu per empat Dan satu per enam Ini penyebut Dari Satu per empat Ini angka empat Lebih Kecil Dari Penyebut Dari Satu per enam Berarti Yang satu per empat Lebih besar dari Satu per enam Oke Lanjut ke yang bawah Bandingkan Dua per empat Dengan coklat Dua per enam Kue panila Oke Sama ya Dilihat dari Dilihat dari Penyebutnya Empat Dengan enam Berarti Yang sebelah sini Lebih besar Lebih besar Lebih besar dari Dua per enam Oke Oke Selanjutnya Tiga per empat Dengan Tiga per enam Oke Dilihat dari Penyebutnya Ya Ya Sudah tampak ya Kelihatan Tiga per empat Lebih Kue yang sebelah Kiri Kue coklat Lebih besar Ini yang Tiga per empat Bagiannya Lebih besar Daripada Kue panila Yang di sebelah kiri Yaitu Pecahannya Tiga per enam Yang terakhir Bandingkan Empat per empat Bagian kue Kue coklat Dengan Empat per enam Bagian kue panila Sama Fokus di Pembilang Penyebut Ya Penyebut Empat dan enam Empat Lebih besar Dari empat Lebih kecil Dari enam Patokannya Tadi Untuk perbandingan Yang tidak sama Untuk penyebutnya Maka Yang Angkanya Lebih kecil Ini penyebutnya Lebih kecil Berarti nilainya Lebih besar Empat per empat Ini sama dengan Satu Empat bagi empat Empat Dibagi empat Sama dengan Satu Nah ini Satu Ya Oke Ini kalau Yang Empat per enam Kalau Disederhanakan Jadi Dua per Tiga Jadi masing-masing Dibagi dua Ya Oke Berarti jawabannya ini Kue coklat Bagiannya Lebih besar Dari Bagian Kue panila Yaitu Empat per enam Terus Bagaimana Jika Atau Adakah Cara lain Selain Selain Untuk Menidentifikasi Penyebutnya Ada Ya Misalkan Ini Empat Per Empat Di sini Empat Per Enam Nah ini Kita Kali silang Caranya Nih Empat Kali Enam Dua puluh Empat Empat Kali empat Enam Belas Ingat ya Yang atas dulu nih Cara yang Yang lainnya ya Atau bisa dikatakan Alternatif lain Empat kali Yang Dua puluh Empat Nah Sekarang dibandingkan Dua puluh Empat Perbandingannya Dengan Enam 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 Lakukan seperti yang Barusan Tiga per Empat Titik Titik Dibandingkan dengan Tiga per Enam Oke Seperti apa Ini Tiga Dikali Enam Lapan Belas Empat Kali Tiga Dua belas Jawabannya Lapan belas Lebih besar Dari Dua belas Oke Nah Sekarang Bagaimana Bagaimana Jika Angka Penyebutnya Sama Namun Angka Pembilangnya Yang berbeda Mana Yang Lebih besar Perhatikan Gambar Berikut Ini Oke Pembilang Dan Penyebut Ya Ingat Ada Pembilang Ada Penyebut Ya Ini Pembilang Yang Bawah Yang B Penyebut Oke Nah Jika Tadi Untuk Yang Di Atas Tadi Semakin Kecil Penyebutnya Maka Nilainya Semakin Besar Sebaliknya Semakin Besar Penyebutnya Maka Nilainya Semakin Kecil Nah Sekarang Untuk Untuk Yang Penyebutnya Sama Kalau Yang Tadi Penyebutnya Berbeda Ya Penyebutnya Berbeda Nah Sekarang Untuk Penyebutnya Sama Ini 1 per 2 Ini 2 per 2 Ini penyebutnya Sama Disini 2 Disini 2 Ya Nah Seperti apa Patokannya Ini ada 2 cara Ya Seperti yang tadi Ini bisa dikali silang Atau Melihat Angkanya Nah Kalau untuk Penyebutnya Yang sama Patokannya Yang Pembilangnya Lebih besar Berarti Nilainya Lebih Besar juga Atau Kebaliknya Jika Jika Pembilangnya Itu kecil Lebih kecil Maka nilainya Kecil Ya Jika dibandingkan Oke Contoh 1 per 2 Dengan 2 per 2 Lihat dari Sebenarnya Ini ada bagiannya Setengah Ini kan Separoh Setengah 2 per 2 Ini sama dengan 1 Satu bagian Ini Pool Ya Penuh Berarti 1 per 2 Lebih dari Atau kurang dari Ya Kurang dari 2 per 2 Jadi Setengah Lebih kecil Atau kurang dari 2 per 2 Sekarang Bagaimana dengan Dikali silang Misalkan Satu per 2 Dibandingkan Dengan 2 per 2 Oke Satu Dikali 2 Di sini 2 Dikali 2 Di sini 4 Nah Jadi 2 Kurang dari 4 Jawabannya Ya Bisa ya Oke Nah Sekarang yang ini Lihat Sekarang lihat Pembilangnya Ya Di sini 1 Di sini 2 Sedangkan Penyebutnya Sama Ya Berarti 1 per 4 Kurang dari 2 per 4 Atau Bisa dilakukan Dengan Kali silang 1 per 4 Titik-titik 2 per 4 Yang dari atas dulu Ke bawah 1 kali 4 Sama dengan 4 Dibandingkan dengan 4 Dikali 2 8 Maka Isinya adalah 4 Kurang dari 8 Atau 4 Lebih kecil dari 8 Oke Nah berikut ini Adalah Soal latihannya Ya Oke Kita isi dengan Lebih dari Lebih dari Lebih dari Atau kurang dari Ya Oke Nomor 1 1 per 4 Titik-titik 2 per 4 Lebih dari Atau kurang dari Lihat Di sini Penyebutnya Sama Berarti Fokus ke Membilang Ya Berarti yang Membilangnya lebih besar Nilainya Lebih besar Ya Berarti 1 per 4 Kurang dari 1 2 per 4 Atau Caranya 1 kali 4 4 4 kali 2 8 Oke Bisa ya Oke Bisa Oke Selanjutnya Sama dengan Cara yang Nomor 1 Nomor 2 Sama Nomor 3 Sama Nomor 4 Sama Kemudian Nomor 5 Juga sama Ini Penyebutnya Sama Ya Tinggal kita isi 2 per 4 Berat Dengan 3 per 4 2 per 4 Lebih Kecil Lebih kurang Atau kurang dari 1 per 3 Kurang dari 2 per 3 3 per 5 Lebih dari 2 per 5 6 per 8 Lebih dari 4 per 8 Nah Sekarang Yang nomor 6 2 per 3 Dengan 2 per 4 Oke Kita Cara kali silang Supaya Lebih Lebih Yakin 2 Amat Ini 2 Dikali 4 8 3 Dikali 2 6 Berarti 8 2 per 3 Lebih dari 2 per 4 Yang ini Coba Pakai Patokan tadi Penyebutnya Lebih Kecil Maka nilainya Lebih besar Sebaliknya Penyebutnya Lebih besar Besar Maka Nilainya Kecil Berarti 1 per 2 Ini Lebih Besar Oke 3 per 6 Oke 3 per 6 3 per 8 Dibandingkan dengan 3 per 6 Ya Boleh dikali silang 3 kali 6 18 Dibandingkan dengan 8 kali 3 24 Berarti 18 Kurang dari 24 Ingat 6 Lebih kecil dari Angkat 8 Penyebutnya Berarti Ini Lebih Kurang Lebih dari Ini Sama Ini Juga Berbeda Maka Ini Juga Kurang dari Yang Ini Juga Berbeda Berarti Ini Jawabannya Kurang dari Oke Sampai disini Semoga bisa Dipahami Dan Semoga bisa Dimengerti Jika Kurang paham Silahkan Ditanyakan Di komentar Sekian Mohon maaf Bila ada Salah-salah kata Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Untuk Mendukung Channel Soal Bagus Lebih Berkembang Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati